PENAMBAHAN PEMAIN BELAKANG Setelah dua pemain bertahannya Nick Kuiper dan Victor Iqbonevo mengalami cedera cukup serius Terlebih, Victor Iqbonevo harus istirahat cukup panjang yakni selama 6 bulan setelah mengalami patah tulang pipi kiri dan harus naik meja operasi Namun, Robert Alberts tidak terlalu khawatir dengan hilangnya dua palang pintu pertahanan Persik Bandung yang diandalkannya itu Sebab kekuatan timnya sudah bertambah Kami punya tiga pemain tim nasional dan Rahmat Irianto adalah pemain yang juga bisa bermain di posisi tersebut Tegas Robert Alberts, Kamis tanggal 30 Juni tahun 2022 di Bandung Pelatih Persib Bandung asal Belanda ini masih menunggu satu pemain asing Asia, Daisuke Sato yang tidak akan lama lagi bergabung bersama rekan-rekannya di Persib Maka itu Sambung Robert, tim besutannya tidak perlu menambah pemain lagi meski dua pemain belakangnya sedang disergap cedera serius dan salah satunya membutuhkan waktu lama untuk bisa pulih 100% Jangan lupa bahwa pemain asing Asia terbaru kami juga merupakan pemain bertipe bertahan Mereka yang kami butuhkan sekarang karena kami harus kehilangan beberapa pemain terutama kehilangan Victor Iqbonevo dan Teja Paku Alam, jelas Robert Lain halnya dengan absennya Ciro Alvis Hilangnya sosok Ciro di lini depan diakui Robert tidak mudah digantikan setelah striker asal Brazil itu mengalami cedera bahu kiri Sangat disayangkan Ciro dan saya sudah bicara sejak 3 tahun lalu untuk mengajaknya bergabung ke Persib dan akhirnya bisa mewujudkan itu dan dia sudah tampil dengan baik di turnamen pramusim ini Tapi sayang di sisa turnamen ini dia harus melewatkannya, ungkap Robert mengakhiri Skuad Persib Bandung semakin lengkap ketika melawan PSS Sleman di babak perempat final Piala Presiden 2022 Sebab, Daisuke Sato sudah tiba di kota Kembang Daisuke Sato merupakan pemain asing Asia Persib dari timnas Filipina Sejak diresmikan, dia belum bisa bergabung karena membela Filipina di kualifikasi Piala Asia 2022 Namun, ia kini sudah tiba di kota Bandung Ini terlihat dalam repost story yang dirinya unggah di Instagram pribadinya Tampak dirinya duduk di sebuah kursi Kemudian, ada ucapan selama datang di kota Bandung Meski baru tiba, Daisuke Sato berpeluang langsung tampil dalam pertandingan melawan PSS Sleman di Stadion Sijalak Harupat, tanggal 1 Juli 2022 Sebab, Robert Albert selaku pelatih Persib sudah memberi kode bahwa servisnya dibutuhkan oleh tim karena beberapa pemain harus absen Jika dia bisa terbang hari ini